Ya oke guys, balik lagi bersama gue, di video kali ini gue akan mereview Toyota Alphard tipe S yang tahun 2010 dan ini yang audiolest jadi ini yang CBU juga dan kita akan lihat fitur-fitur dari mobil ini apa aja dan mobil yang gue review kali ini ini juga dijual jadi untuk kalian kalau yang penasaran dengan mobil ini kalian bisa lihat video ini terus kalau tertarik kalian bisa langsung hubungin gue nanti gue kasih kontaknya dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel ini dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notif di video baru berikutnya Oke pertama gue akan bahas dari segi eksterior, eksterior tampilan depan ini dia sudah tidak seperti versi sebelumnya yang masih kaku, ini yang generasi kedua jadi sebelumnya yang kaku itu adalah generasi pertama, yang mau kalian tahu yang modelnya seperti ini dan yang ini adalah generasi kedua, dia lampu sudah lekukannya mulai agak bagus lalu bumper ini dia beda desainnya agak beda dari yang versi biasa, untuk grill dia sudah full chrome lalu logonya disini untuk alphard dan untuk depan ini belum ada kameranya dia masih ada parking sensornya juga nih dua buah di kanan kiri lampu spion di depan juga untuk memantau bagian belakang sudah ada juga untuk ground clearance ya emang lumayan agak pendek sih ya karena dia ada tambahan bodi kita dan ini beda dari versi yang biasanya lalu beralih ke samping ya ini bisa kalian lihat dia masih nggak meninggalkan versi versi sebelumnya model kacanya dan untuk yang generasi kedua ini dia sudah keyless dan start stop button juga dia untuk menyalakan mesin lalu untuk pintu dia sudah power elektrik jadi cukup dari kunci aja itu udah bisa nah ini udah bisa langsung ngebuka aja dari kunci untuk velgnya masih singleton tapi udah nggak terlalu silver jadi kayak udah silvernya agak bagus sih gitu gelap nah sekarang kita beralih ke bagian belakang untuk bagasi tapi untuk bagian belakang lampu juga masih mirip-mirip dengan yang generasi pertama terus sudah banyak aksen chrome nya lalu logo alphard terus parking sensor 4 titik dilengkapi dengan rear camera parking jadi dia belum 360 di belakang aja untuk buka bagasinya ini juga udah power backdoor jadi bisa secara dari langsung dari kunci dia sudah bisa secara elektrik dan dilengkapi dengan peringatan sensor warning peringatannya dibunyi kayak tadi titik gitu jadi cukup apa ya berguna kalau kita membuka bagasi itu jadi tahu gitu biar hati-hati untuk dari segi eksterior itu aja bisa jelasin kita sekarang beralih ke interior oke beralih ke bagian interior dan untuk bagian sisi pengemudi pengaturan yang berada di tempat si pengemudi ini cukup lengkap dia engine start stopnya berada di sisi kanan setir dan ini oh ini belum ada cruise control juga terus parking sensor ini ada tombol parking sensor terus lampu untuk di dalam dan vehicle stability kontrolnya dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan traction control jadi untuk performa apa ya kenyamanan dan selamatan tuh dia nggak ketinggalan banget dengan mobil-mobil zaman sekarang untuk segi interior udah dibalut beberapa kayu juga motif kayu dan juga tapi untuk dia udah agak semi-semi soft touch gitu sih kalau untuk dashboardnya dan dashboardnya cukup panjang juga untuk posisi duduk pengemudi cukup nyaman legroomnya cukup lega tapi dia belum elektrik nih pengaturannya jadi masih konvensional belum di elektrik banget tapi udah ada pengaturan tinggi pendeknya jok bagian bawahnya ini dan untuk setir juga belum elektrik nih pengaturannya tapi dia udah tilt dan teleskopik terus disetir ya ada pengaturan tombol audio mode dan display terus Oh udah itu aja sih kalau dari sisi ini dan juga bagian penyimpanan ada di sisi dekat kaki kanan ini terus di pintu dia ada cup holder beserta tempat barang juga dan joknya ini yang jadi masalah sih joknya ini belum kulit jadi dia masih bahannya fabric fabric kayaknya fabric dan ini masih rawan banget kotor tapi bisa diakalin lah bisa dilapisin dengan jok kulit dan itu harganya nggak terlalu mahal juga kita beralih ke ini konsol tengah beralih di konsol tengah dia enggak semuanya hitam jadi ada perpaduan warna silver dan dilengkapi dengan finishing warna kayu di kanan kirinya jadi kayak kayunya nih nyambung yang nyambungnya sebelah sini aja dia nggak nyambung ya kalau dari sisi kanan ke kiri untuk AC udah dual zone malah triple zone jadi dia pengaturan yang passenger rearnya juga udah bisa diatur berbeda dengan yang di sisi pemudinya sudah bisa auto digital terus head unit head unit juga udah double jin dan udah bagus di tengah cukup kosong dia karena perpindahan giginya berada di konsol dashboard juga menyatu dan ini udah ada mode manualnya juga nih walaupun ini auto ini ada tempat untuk uang recehan lalu yang gue cari ini soket buat power outputnya Oh ada di sini gitu pun juga dengan ruang penyimpanan untuk barang-barang ini ada tumbuh juga dan dua buah cup holder di tengah lalu dimana handrest nya handrest nya dia bisa dilipat jadi udah ada di sini jadi cukup tetap nyaman walaupun dari gue pikir nggak ada handrest nya nih Nah untuk bagian panel ini tengah juga penyimpanan juga cukup luas tapi terlalu kebawah sih kalau menurut gue ke posisinya ini selalu di bawah nih berada di sini dan ini udah dilengkapi juga dengan sunroof di bagian atas sudah ada sunroof yang belakang juga sudah ada ini ada tempat penyimpanan kacamata juga kita akan coba buka sunroofnya ya dan nyalain nah ini dia pengaturan untuk membuka pintu dan bagasi itu itu berada di atas sini juga jadi menurut gue harusnya berada di panel-panel tengah sih tapi ini enggak papa ini udah si daya mobil udah elektrik dan power backdoor and power sliding door tanpa baca terus kita coba buka ya ininya Oh ini malah yang di belakang nah untuk speedometer nya ini dia cukup bagus dia informatif dan untuk desainnya gue sangat suka dia enggak terlalu membosankan dia perpaduan warna merah dan putih itu juga cahayanya bisa diatur keterangannya dari sisi kanan sini lalu untuk instrumennya ada pada prn terus tapi belum digital ya dia masih semuanya masih belum digital masih garis dan untuk bensin aja masih berupa jarum gitu blombar yang digital terus konsumsi BBM rata-ratanya bisa dilihat ini 7,1 km per liter penggunaan terakhirnya coba lihat yang lainnya odonya ini karena mobil ini di video ini gue dijual jadi gue kasih tahu ini mobil odonya udah 74.953 untuk mobil tahun 2010 itu masih wajar kalau kalian nyari yang malah dikit banget itu menurut gue masih malah rawan karena mobil itu berarti jarang dipakai dan jarang dipakai itu juga enggak terlalu bagus mobil gitu dan suara mesin cukup kedap dia enggak terlalu kedengeran jadi peredamannya bagus juga dan ya tadi posisi duduk udah window moonroof ini udah terus pion juga dari trek bisa dari dalam itu lalu umum dari persita untuk airbag dia selain berada di setir dan sisi depan si pengemudi penumpang yang berada di depan di sisi pilar sini juga ada airbag dia gue jadi belakang juga ada nanti kita lihat dan itu itu aja sih yang bisa gue jelasin dari bagian depan terus nah ini ada kaca juga yang dilengkapi doang lampunya kalau kita buka jadi udah auto itu aja dari bagian depan dan kita akan beralih ke baris kedua kalau udah naik Alphard pasti yang dirasakan itu bikinnya di baris kedua dan baris kedua ini menyajikan apa aja dia udah ada moonroof yang tadi bisa dibuka dari depan sudah ada pengaturan AC nya di sini digital juga dan untuk lampu rumnya ini tadi bisa di redup diatur redupnya mau serdup apa tapi warnanya tetap satu warna dia belum bisa diganti-ganti warna seperti yang generasi ketiga AC berada di sisi samping kanan kiri untuk duduk terus ini udah captain seat juga dia ada tempat untuk ininya ada juga cup holder posisinya cukup nyaman dia Oh tapi handrest sisi sini ada Oh jadi kanan kiri udah ada handrest jadi cowok banget nyaman kalian bisa duduk dengan santai dan menikmati dikemudikan oleh supir atau teman kalian atau siapalah pokoknya kalian pasti kalau naik ini inginnya berada di baris kedua aja dan untuk entertainment di baris kedua ini juga dilengkapi dengan layar ini juga udah ada jadi kalian bisa nonton film juga dari baris kedua ini yang sampai ke baris ketiga dan untuk baris ketiga pun juga terdapat AC nya untuk Lightroom cukup nyaman cukup lewas dan apalagi tadi udah ada apa eh tempat buat kakinya itu lalu untuk Lightroom sangat-sangat luas karena masih tinggi posisinya dari mobil ini eh ya sama itu tadi jok juga belum digulitin tapi udah isofix isofix jadi udah cukup bagus pengaturan juga belum elektrik dia masih konvensional untuk pengaturan joknya tapi menurut gua bukan masalah sih tetap tetap aja dia nyaman dan mobil ini masih terhitungnya mewah juga itu aja sih kalau untuk baris kedua tentunya baris ketiganya ini sangat nyaman dan sangat luas dia untuk Lightroom cukup lega dan headroom nya sama kayak di baris kedua dia rata dan di belakang ini fitur-fiturnya jok bisa dimundurin dari dan itu itu penempatannya sangat simple sangat mudah jadi nggak terlalu menyulitkan lalu dimasih kanan kiri itu ada dua buah cup holder masing-masing dan juga ada dua tingkatan tempat penyimpanan tapi untuk kayak colokan untuk ngecas atau apa itu belum ada dan baris ketiga juga joknya masih belum klit sama ini semua tapi di sisi pilar kanan kiri sebelah sini dia sudah ada airbag jadi ini airbagnya nggak cuma di depan tapi di sebelah sini juga sudah ada dan itu sangat-sangat memberikan keamanan yang lebih dan ini lampu yang bisa diganti-ganti warnanya ini bisa diatur dari baris kedua ini sampai ke baris ketiga juga jadi ini fitur yang sampai di generasi ketiga pun juga masih ada dan lebih bagus kalau generasi ketiga oke ini kita sih kedua terus AC ini pengaturannya ada juga dibawa di atas sebelah sini terus beserta lampu baca dia sampai baris ketiga juga ada Wow cuma ya sayangnya rawan kotor aja sih mungkin joknya tapi untuk baris ketiga ini cukup nyaman banget dan ya posisinya enak banget bisa buat ketiduran juga juga nggak beda jauh sama baris keduanya Oke kita beralih ke sektor bagasi untuk bagasi kita akan lihat langsung tapi sebelum itu pengen ngulas lagi untuk bagian bagasi dari udah dapet kamera parking terus parking sensor 4 titik defogger udah pasti udah ada terus wiper wiper ini kalau kalian lihat nggak ada nah dia sembunyi berada di bawah spoiler atas jadi dia terlihat rapi gitu bersih karena ininya berada ada di atas jadi apa ya enggak terlihat kayak ada wiper dan itu rata-rata di mobil-mobil seperti ini yang rasanya sudah mewah memang pasti sudah ada hal yang seperti ini dia di di atas dibawah spoiler kayak Nissan L Grand itu juga seperti itu Nah sekarang kita lihat kapasitas dari bagasi mobil ini seperti yang gue bilang tadi ini udah power backdoor Oke untuk bagasi dia tergantung dari gimana baris ketiganya itu posisi duduknya karena posisi baris ketiga ini dia bisa maju mundur juga jadi yang itu itu dimana menentukan kapasitas dari si bagasi dan ini dia instrumen penyimpanannya juga ada di sebelah kiri dia ada kayak tempat seperti biasa untuk kunci-kunci lalu lampu juga udah ada dan jadi kalau gue yakin sih buat bawa koper gede dua buah gitu cukup ya masih cukup karena ini cukup lapang walaupun ini posisi baris ketiga diatur dengan posisi yang standar biasanya jadi juga cukup luas jadi baris ketiga tuh kalau baris kedua dimundurin karena kakinya kalau saat dimajukan itu bakal mentok otomatis baris kedua akan mundur dan baris ketiga pun bisa dimundurin lagi sampai ke bagasi jadi bagasi ini menyesuaikan dari posisi jog baris ketiganya itu aja untuk bagasi lalu untuk sektor kaki-kaki mobil ini masih menggunakan singleton warna velgnya tapi udah aloe wheel dan pengereman sistem pengereman ini depan belakang udah display dan dilengkapi dengan ABS plus EBD lalu untuk profil velgnya ini ringnya menggunakan ring 16 ring 18 dengan profil bannya sebesar 235 per 50 itu aja dan enggak terlalu pendek juga ya kalau untuk jalanan di Indonesia dia ground clearance nya masih cukup aman lah kalau melewati jalan rusak ataupun polisi tidur Oke berarti sektor mesin untuk sektor mesin untuk yang tipe ini dia menggunakan mesin 4 silinder 2400 cc sedangkan tipe tertinggi dari mobil ini itu ada yang V6 dengan 3000 cc kalau tidak salah tapi ini mesin yang sudah cukup bertenaga dia mampu menghasilkan tenaga sebesar 170 PS dengan dengan torsi maksimal 235 Newton meter lalu kap mesin dia cukup pendek karena mesin berada di kolong juga jadi bawah dashboard itu kayak berada mesin tapi enggak usah khawatir akan kepanasan karena pasti sudah diatur juga untuk peredam ini juga sudah ada di atas walaupun kecil tapi tadi dari dalam suara untuk getaran mesin pun juga sudah tidak sudah cukup tersamarkan dan mesin ini juga didukung dengan percepatan otomatis lalu fitur tambahan dari mobil ini itu ada tadi vehicle stability control lalu action control jadi mobil ini sudah dilengkapi dan berbagai fitur tersebut pengereman juga sudah dilengkapi dengan ABS dan EBD yang pastinya cukup menambah keamanan dan kenyamanan itu aja sih untuk sektor mesin untuk konsumsi BBM bisa dibilang masih wajar karena tadi seperti yang di dalam itu range rata-ratanya dari terakhir trip mobil ini menyentuh 7,1 km per liternya jadi menurut gue itu masih cukup irit dengan mobil yang sebesar ini terus powernya juga segitu menurut gue masih cukup irit nah untuk alphard yang generasi kedua ini dia diproduksi dari tahun 2008 sampai 2015 dan yang ini tahun 2010 dimana itu tahun terakhir sebelum adanya facelift facelift itu dimulai dari yang 2011 dan untuk fitur dan kenyamanan menurut gue masih sangat layak untuk dibilang mobil mewah karena emang alphard ya standarnya mobil mewah dan untuk harga mobil ini mulai dari 315 ya yang gue jual di sini ini 315 juta rupiah untuk harganya dan kalian bisa langsung kontak gue aja nanti kalau tertarik dengan mobil ini terus nah alphard yang ini juga dia versi cbu jadi kayak tadi di belakang itu ada stiker jepang-jepangan itu lah ya cbu kayak gitu terus panelnya juga beberapa terus kayak tempelan stiker di bagian kap mesin itu juga beberapa masih bahasa Jepang karena ini yang cbu jadi fiturnya memang cukup beda dan kualitasnya menurut gue lebih bagus sih dan audio less juga terus apalagi ya itu aja sih kalau dari seputar mobil ini ya dan kondisinya juga ini masih bagus terus kita setelah ini lanjut aja langsung ke simpulan tentang mobil ini so itu aja guys yang bisa gue jelasin dari video kali ini semoga bermanfaat semoga bermanfaat bagi kalian dan iya seperti yang kalian lihat tadi itu berbagai fitur dari Alphard ini dan menurut gue bisa kalian jadi pertimbangkan kalau kalian mau ambil mobil baru itu kalian bisa lirik-lirik dulu Alphard ini karena harganya kalau dibanding dengan Innova ya Innova terbaru itu cukup bisa bersaing lah kalian bisa mendapatkan fitur yang lebih dari Innova sekarang tapi ya itu pilihan kalian mau beli dari mobil bekas atau mobil baru dan untuk pajak kena pajak barang mewah juga karena ini CC juga udah diatas 2400 dan penjualan harga penjualannya juga dulu cukup mahal dan ini apalagi yang cbu tapi untuk kondisi masih sangat bagus dan partnya itu juga nggak terlalu susah karena berbagai bengkel pun juga sudah banyak yang bisa nanganin Alphard ini so itu aja dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan tekan tombol loncengnya serta like atau komen di video ini dan sampai ketemu di video baru berikutnya saya dan tetap saingi kendaraan kalian dan terima kasih juga kepada Syokar yang telah mengizinkan gue untuk membuat video lagi di sini